welcome beautiful perkenalkan nama aku Abad Cantika ini adalah video pertama aku video makeup tutorial pertama aku yang ada di channel youtubeku sendiri tema makeup kali ini adalah daily makeup routine yang biasa aku lakuin sehari-hari soalnya kan beberapa, bukan beberapa sih banyak sih sebenernya yang nanya makeup routine nya apa aja lipstick nya apa, lip tint nya apa gimana cara pake mascara gimana cara pake alis aku dan lain-lain semoga bisa membantu teman-teman yang dari kemarin-lainnya so want to know how to get this look so please keep watching nah sebelum aku memulai makeup harian aku biasanya muka aku tuh udah lebih dulu dipakein pelembab dulu dan jenis atau tipe muka aku itu tuh kombinasi jadi gampang berminyak, gampang juga kering tapi harus banget pake pelembab karena kalo misalkan gak, muka aku bisa kayak kering, pecah-pecah gak jelas gitu nah sekarang mari kita mulai proses makeup nya pertama-tama aku pake etude dear darling team dengan warna vampire red buat pipi aku sebagai pengganti blush on karena hasilnya lebih natural dan juga lebih tahan lama tapi buat yang wajinya sensitif atau alergi gak disarankan ya lalu aku pake etude zero sebum sebagai bedak tabur favorit aku karena ringan dan juga transparan jadi bisa masuk ke warna kulit apa aja aku ngeratain bedak ini dengan brush oh iya dan jangan lupa ratain juga ke bagian leher beralih kalis sekarang aku pake etude drawing eyebrow dengan warna dark brown hasilnya natural dan juga pengaplikasiannya gampang pertama-tama aku sisir dulu alisnya ke atas supaya keliatan bentuknya lalu aku mulai dari ujung sampai ke pinggir alis lalu aku sisir lagi supaya hasilnya natural dan rata untuk bulu mata pertama-tama aku jepit dulu dengan penjepit bulu mata dari shuoimura atau shuyumura ya pokoknya kayak gitu aku suka banget hasilnya karena lentik dan juga bikin bulu mata jadi bagus banget maskara aku pake l'oreal telescopic yang carbon black yang kuasnya itu kecil jadi gampang banget menjangkau bulu mata-bulu mata yang susah dijangkau aku suka banget hasilnya dan bener-bener bikin lentik rapih pokoknya bagus biasanya setelah menggunakan maskara aku tunggu dulu beberapa saat supaya mascaranya kering lalu aku jepit lagi bulu matanya untuk yang kedua kalinya untuk daily biasanya aku pake lip tint atau nge lipstick nude nah disini ada beberapa rangkaian lip tint yang aku punya pertama ada etude water tint dengan warna strawberry dan yang kedua ada tonitin kalau gak salah warnanya redberry dan yang ketiga ada dear darling tint dengan warna orange red dan yang terakhir ada vampire red favorit aku yang hampir habis nah ini aku kasih contoh penggunaan tonitin yang redberry lip tint favorit aku yang kedua adalah water tint yang warna strawberry karena hasilnya natural sama sekali gak bikin kering lalu ini juga ada beberapa rangkaian lipstick nude yang aku suka pertama ada lime crime bleach bagus banget warnanya ada juga slick made me yang berday suit dan ada purbasari oh my god purbasari ini warna diamond bagus banget banget dan tahan lama ada juga wet and wild yang mega less yang I can bear it dan yang terakhir ada LA girl matte kadang fleur kadang dreamy dan ini sekarang aku contohin pemakaian dengan warna fleur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah gampang kan? semoga video kali ini bisa bermanfaat dan membantu ya see you see you